Kita akan membahas tentang majaz. Majaz ini masih dalam pembagian ilmu al-bayan. Masih pembagian ilmu bayan. Walau itu secara umum ada beberapa ilmu di dalamnya. Ada ilmu al-bayan, ada ilmu al-ma'ani, kemudian ada ilmu al-badir. Nah, pembagian yang pertama ilmu al-bayan di dalamnya ada lagi beberapa tema-tema pokok. Tashbih sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang majaz. Lawan dari kata hakikat. Jadi ada lafab yang bermakna majaz, ada lafab yang bermakna hakiki atau bermakna hakikat. Bukan hakikat ilmu tarikat ya. Kalau di ilmu tarikat kan ada tarikat, ada hakikat, ada syariat. Ada ma'arifat di dalam ilmu tarikat seperti itu. Tapi dalam ilmu balagah ada kalimat majaz, ada kalimat hakiki. Kalau hakiki itu kan makna yang sesungguhnya. Jadi sesuai dengan makna yang sudah disepakati. Misalnya kata asad, ra'aitu asadan fi al-ghabah. Misalnya ya, saya mengatakan saya melihat singa di hutan. Saya melihat singa di hutan. Kalimat atau ungkapan saya ini maknanya adalah makna hakikat atau makna hakiki. Karena ya memang saya melihat singa di dalam hutan. Sehingga kata singa di sini, ini adalah kalimat hakiki. Atau biasa juga diistilahkan dengan kalimat asli. Memang singa, harimau, singa itu ya binatang. Seperti yang kita pahami, sesuai dengan makna kamusnya. Singa itu adalah si raja hutan. Memang itu singa yang dimaksud. Itu namanya kalimat asli atau kalimat hakiki. Sedangkan kalimat majaz sebaliknya, antonimnya dari hakiki atau hakikat. Al-majaz adalah Jadi majaz itu adalah ungkapan atau kalimat yang digunakan keluar dari makna aslinya. Keluar dari makna kamus. Misalnya, ra'aitu asadan alal mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Ini tentu bermakna majaz ya, karena ya gak mungkin kan singa itu ada di atas mimbar. Kecuali ini kalau memang dibawa, ditaruh di atas mimbar. Tapi kalau misalnya saya sedang hadiri ceramahnya Ustaz Abdul Samad, ceramahnya Gus Bahak, ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, ceramahnya Habib Rizik, ceramahnya Habib Bahar, ceramahnya Habib Husin Al-Haddar, ceramah dan semua. Para penceramah itu, kemudian saya mengatakan kepada orang yang di samping saya, jamaah yang di samping saya, saya melihat singa di atas mimbar. Berarti singa yang dimaksud di sini, dia keluar dari makna yang asli. Keluar dari makna kamusnya. Asad di sini tentu bukan binatang, tapi adalah dia makna majazi. Atau misalnya ketika saya memuji istri saya, ra'aitul qamara alal firasi. Saya melihat bulan di atas kasur. Ini kan gombal ya, gombal kepada pasangan. Ada yang sudah beristri di sini? Belum kayaknya, semuanya masih jomblo. Saya melihat istri saya, karena istri saya mungkin sedang ngambek, saya gombal dia. Saya melihat bulan di atas ranjang. Karena istri saya juga pernah belajar ilmu balagah, ini adalah gombal. Tapi kalau istri saya mungkin tidak pernah belajar ilmu balagah, ketika digombal dengan kalimat seberputih itu, saya melihat bulan di atas ranjang. Eh kamu gila ya, masa ada bulan di atas ranjang? Berarti belum pernah belajar ilmu balagah. Ini majaz ya. Majaz itu menggunakan kalimat atau kata yang keluar dari makna aslinya. Jadi kalau kita mau membuat ungkapan yang bermakna majaz, maka dia harus punya dua unsur atau dua syarat dalam penggunaan kalimat majaz. Yang pertama ada namanya al-alaqah. Bain al-awwal wa-thani. Ada hubungan, ada keterkaitan, ada hubungan antara yang pertama dengan yang kedua. Contohnya misalnya tadi, Ustaz Abdul Samad. Karena memang dia sangat pemberani, atau Ustaz Habib Rizik misalnya, atau Habib Bahar. Ada hubungan antara Habib Bahar misalnya dengan singa. Singa yang ada di hutan itu disetilahkan biasa dengan Raja Hutan. Karena keberaniannya, tidak ada yang dia itu akuti. Kalau orang Makassar bilang dia yang paling rewa, dia yang paling pemberani. Makanya dinamakan Raja Hutan. Habib Bahar juga begitu, atau Habib Rizik misalnya. Karena keberaniannya, sehingga dia dinamakan singa. Ini namanya al-alaqah al-musyabah. Al-alaqah al-musyabah. Ada hubungan keserupaan. Yaitu sifat keserupaan dalam hal keberanian. Al-alaqah inilah yang dimakan al-musyabah. Tapi di dalam majaz, khususnya al-alaqah ini, syarat al-alaqah ini, ada juga syarat yang wairul al-musyabah. Yang bukan karena keserupaan. Contoh misalnya. Fafi rahmatillah di dalam Al-Quran, Allah berfirman. Fafi rahmatillah humfihak khalidun. Kata-kata rahmat di sini. Rahmat Allah. Yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah orang yang kekal di surga. Fafi rahmatillah humfihak khalidun. Meskipun redaksinya berbunyi di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah yang dimaksud di sini adalah surga. Kenapa dinamakan demikian? Karena orang-orang yang kekal di surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi pernah mengatakan sebenarnya bukan amal yang membuat seseorang masuk ke dalam surga. Tapi karena rahmat Allah. Di riwayat yang lain dikisahkan ada orang pelacur. Perempuan pelacur masuk surga karena dia mengasihani binatang. Anjing yang kehausan. Sehingga karena kasih sayangnya dia mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT sebagai pemberi rahmat. Sehingga di ayat ini Fafi rahmatillah. Meskipun redaksinya berbunyi rahmat Allah. Tapi ini adalah majaz yang alakahnya hubungannya antara rahmat dengan surga. Itu hubungan gair musyabaha. Bukan karena keserupaan. Seperti tadi Habib Bahar dengan singa. Sama-sama pemberani. Tapi di sini hubungannya adalah hubungan gair musyabaha. Antara rahmat dengan surga. Kemudian syarat yang kedua. Dalam sebuah majaz, kalimat majaz harus ada korina. Petunjuk. Tanda-tanda. Rambu-rambu. Simbol-simbol. Karina inilah yang mencegah kita untuk memahami kalimat itu dipakai untuk makna yang asli dengan kalimat yang lain. Artinya maknanya tidak hakiki. Misalnya. Ra'aitul badara fisuk. Saya melihat bulan di pasar. Di sini ada kata-kata al-badar. Lafaz al-badar dalam kalimat ini dipakai sebagai majaz. Lafaz al-badar yang dimaksud di sini adalah orang yang cantik wajahnya. Karena tidak mungkin ada al-badar dalam rumah. Atau dalam pasar. Atau seperti yang saya contohkan tadi. Saya menggombal istri saya. Saya melihat bulan. Ra'aitul kamara fil gurfa. Saya melihat rembulan di dalam kamar yang sedang duduk di atas kasur ranjang. Nah ini kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada bulan di dalam kamar. Ini namanya korina. Korina ini ada dua macam lagi. Ada lafziyah. Ada haliyah. Lafziyah misalnya korinahnya adalah fil gurfa. Alal firaj. Di dalam kamar. Di dalam kamar inilah lafaz korinahnya. Karena ini sebagai petunjuk bahwa tidak mungkin bulan ini diartikan dengan makna hakikatnya. Makna hakikinya harus dipahami dengan makna majazinya. Tapi kalau misalnya saya melihat rembulan di atas langit. Ra'aitul badara atau ra'aitul kamara fil sama. Saya melihat rembulan di langit. Maka ini adalah makna hakikat. Yang mana karinahnya di situ adalah fis sama. Sebaliknya ketika saya mengatakan ra'aitul kamara fil gurfa melihat rembulan di dalam kamar. Maka kata di dalam kamar ini adalah korinah lafziyahnya. Petunjuk secara lapar. Yang memustahilkan kita memahami bulan dengan makna haslinya. Sehingga kita harus memahaminya dengan makna majazinya. Nah itu korinah lafziyah. Ada juga namanya hidayah atau korinah haliyah. Seperti misalnya. Minagulumati ilan nur. Biasakan kalau kita menjadi pembawa acara misalnya. Mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari minagulumati ilan nur. Dari lembah gelap gulita ke alam yang terang benderang. Nah itu minagulumati ilan nur. Makna an-nur di sini adalah hidayah al-iman. Hidayah al-iman. Sedangkan abdulumat adalah kesesatan. Atau kekafiran. Bukan berarti Nabi mengeluarkan kita dari tempat yang gelap gulita. Seperti di dalam gua. Yang tidak ada cahaya. Kemudian kita dibawa keluar oleh Nabi menuju ke tempat yang ada matahari yang terang benderang. Tidak begitu maknanya. Nah tapi dipahami al-dhulumat di sini kegelapan adalah kesesatan. Atau kekufuran. Nah ini korinahnya bukan korinah lafziyah. Tapi haliyah. Artinya ini biasa diistilahkan dengan siyaq al-kalam. Jadi dalam sebuah kalimat itu kan ada sistematika. Misalnya. Kitab al-Quran ini kami turunkan kepada mu wahai Muhammad. Supaya kamu mengeluarkan mereka dari lembah yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Dari siyaq al-kalamnya ini. Dari susunan redaksi ayat al-Quran ini memang menuntut kita. Menuntun kita untuk memahami bukan dengan makna hakikatnya. Tapi dengan makna majazinya. Ini namanya karinah haliyah. Bukan karinah lafziyah. Sekarang kita lanjut. Macam-macam majaz. Macam-macam majaz itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya majaz isti'ar. Majaz isti'ar. Apa itu majaz isti'ar? Yaitu kalimat atau kata yang digunakan. Bukan makna yang dibuat untuknya. Bukan makna kamusnya. Karena ada hubungan al-musyabah. Jadi kita bisa petakan. Tadi kan ada al-alaqah musyabah. Ada gairu musyabah. Kalau al-alaqahnya al-alaqah musyabah. Maka itu dinamakan dengan majaz isti'ar. Kita tulis ya. Supaya lebih paham kalian. Majaz. Kalau kalimatnya digunakan bukan untuk dipakai sesuai dengan makna aslinya. Kemudian al-alaqahnya itu al-alaqah yang al-musyabah. Yang hubungannya hubungan karena keserupaan. Maka inilah yang dinamakan dengan isti'ar. Yaitu. Isti'ar. Contoh. Saya melihat singa melempar. Saya melihat singa melempar. Maka kata singa di sini dia adalah majaz isti'arah karena adanya keserupaan. Keserupaannya adalah karena sama-sama pemberani. Singa pemberani. Orang yang diserupakan dengan singa juga dia pemberani. Ini namanya al-alaqah al-musyabah. Kita diistilahkan dengan isti'arah. Itu contoh ya. Ada contoh yang lain? Ada enggak contoh yang lain? Ya Ustaz. Oke silahkan. Contohnya itu ini Ustaz. Saya melihat bintang di atas panggung itu. Saya melihat bintang. Bintang di atas panggung itu. Oke mantap. Bagus. Yang mana al-alaqahnya? Elis. Bintang. Kata majaznya bintangnya ya. Iya kan? Iya. Terus. Dari kata bintang. Yang mana al-alaqah? Yang mana Karina? Saya melihat bintang di atas panggung. Yang mana al-alaqahnya? Yang di atas panggung itu. Al-alaqahnya? Oh al-alaqahnya. Al-alaqahnya itu karena bintang itu indah berarti yang di atas panggung itu seorang indah. Oke boleh. Kalau menurut Elis gimana? Al-alaqahnya serupanya dalam hal apa? Dalam hal kalau bintang itu kan dia bersinar Ustaz. Oke. Berarti yang di atas panggung itu adalah sosok orang yang bersinar yang dikenal kayak gitu loh. Nah musyabahnya. Al-alaqah al-musyabahnya. Saya melihat bintang di atas panggung itu adalah keserupaan dalam hal sinarnya. Rembulan punya sinar yang terang. Artis yang kita lihat di atas itu juga sedang bersinar. Sedang banyak memang dia dikenal di mana-mana. Indonesia yang sedang bersinar siapa? Siapa ya? Artis yang sedang bersinar sekarang? Raffi Ahmad Ustaz. Oke Raffi Ahmad. Saya melihat bintang di atas panggung. Oh ternyata Raffi Ahmad sedang membawakan MC di acara Dangdut Akademi misalnya. Al-alaqah al-musyabahnya ini dalam kalimat JAK saya melihat bintang di atas panggung. Al-alaqah bintang dengan Raffi Ahmad adalah sinarnya. Kemudian karinahnya yang mana Elis? Saltika. Panggung Ustaz. Nah bagus. Di atas panggung. Karena tidak mungkin ada bintang di atas panggung. Ini karinahnya karinah apa? Labziah atau halia? Labziah. Oke bagus. Karinahnya adalah karinah Labziah. Yaitu di atas panggung. Nah Alhamdulillah. Terima kasih Elis sudah memberikan contoh yang berbeda. Karena tadi semuanya singa semuanya. Singa semuanya. Oke terima kasih. Oke sekiranya cukup ya. Pembahasan tentang majas kita hari ini. Kita akhiri. Wallahulah adi ila suratimustakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.